Laron penghisap darah jilid 12. Dongeng dari Siaw Siang. Apakah Jui Pak Hei termasuk lelaki semacam ini? Dia tidak yakin. Ketika mereka masih bersahabat karib, Jui Pak Hei belum pernah menyinggung soal keinginannya untuk membangun rumah tangga, dia adalah orang yang suka berganti pacar dan mencicipi tubuh perempuan satu ke tubuh perempuan lain. Tapi akhirnya dia telah menikahi Gityokun, benarkah dia amat mencintai perempuan itu sehingga meninggalkan kebiasaan lamanya? Untuk mendapatkan perhatian dari Gityokun, apakah Jui Pak Hei menggunakan pula takdik burung merah jantan yang mempamerkan kelebihan sendiri? Tidak ada yang tahu, mungkin dalam hal ini hanya Jui Pak Hei dan Gityokun berdua yang bisa menjawab. Tidak ada salahnya kita berandai-andai kembali tu Siaw Tian berkata, kita anggap Gityokun memang sudah tahu kalau Jui Pak Hei memiliki harta karun yang luar biasa besarnya, kita pun menganggap hubungan antara Jui Pak Hei dengan bininya persis seperti apa yang digambarkan Jui Pak Hei di dalam catatannya, Siang Hu Hoa yang mendengar sampai di situ segera menghela napas panjang, kalau urusan memang seperti apa yang tu Siaw Tian gambarkan, masalahnya jadi lebih sederhana dan gampang. Kembali tu Siaw Tian berkata, Jui Pak Hei mencintai Gityokun sebaliknya Gityokun mencintai Kwe Ebok, bila perempuan itu sedang mengincar harta karun milik Jui Pak Hei sementara dia pun enggan hidup bersama suaminya sampai hari tua nanti, menurut kalian jalan terbaik apa yang bakal dia lakukan Siang Hu Hoa tidak menjawab, sebaliknya N.I.O. Sin segera berseru, jalan yang terbaik adalah berkomplot dengan kekasih gelapnya, membunuh suaminya dan merampas harta kekayaan miliknya betul sambung Kho Tian Liok pula, begitu Jui Pak Hei mati, otomatis seluruh harta kekayaan itu akan jatuh ke tangan Gityokun. Peristiwa pembunuhan karena alasan klasik semacam ini sudah terlalu sering terjadi. Oleh sebab itu aku anggap kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi dalam kasus ini ujar Tu Siaw Tian lagi. Siang Hu Hoa masih tetap membungkam. Tu Siaw Tian berkata lebih lanjut, bila kita membuat perumpamaan seperti ini, maka beberapa bukti yang berhasil kita kumpulkan selama ini sudah lebih dari cukup untuk menuduh Gityokun dan Kwe Ebok berdua sebagai dalam pembunuhan ini. Coba kita bayangkan saja dengan kepala dingin, kecuali Jui Pak Hei, siapa lagi yang bisa keluar masuk di dalam perkampungan Kipo Chai dengan leluasa bahkan memelihara laron penghisap darah di situ. Tentu saja hanya Gityokun seorang selah N.I.O. Sin cepat. Dan siapa pula yang bisa menyimpan laron penghisap darah di dalam lemari pakaian serta di selah-selah payudara Gityokun. Tentu saja hanya Gityokun seorang Siang Hu Hoa yang membungkam selama ini tiba-tiba berkata, Kalau aku tidak salah tebak, semestinya Gityokun sudah tahu tentang rahasia harta kekayaan Jui Pak Hei semenjak 3 tahun berselang bukan mungkin, tapi biarpun sudah tahu sejak lama bukan berarti ia bisa turun tangan secara langsung sahut Tu Siaw Tian. Jadi dia mesti menunggu selama 3 tahun-3 tahun toh Bikan terhitung waktu yang cukup panjang Siang Hu Hoa segera berpaling dan menatap tajam wajah Tu Siaw Tian, Ujarna, kalau ku dengar dari nada pembicaraanmu, aku tahu kau pasti mempunyai alasan yang bagus untuk menjelaskan hal ini sekalipun sejak awal dia sudah punya ingatan untuk mencelakai Jui Pak Hei, namun sebelum segala persiapan menjadi matang dan segala rencana siap dilaksanakan, perempuan itu pasti tidak akan turun tangan secara gegabah jadi menurut pendapatmu mula-mula dia pasti harus selidiki dahulu segala sesuatu mengenai Jui Pak Hei, dia harus yakin kalau lelaki itu tidak memiliki istri lain, tidak punya anak atau sanak keluarga lainnya. Sehingga dia harus yakin dulu bila lelaki itu sampai mati maka seluruh harta kekayaannya akan jatuh ke tangannya kemudian, dia harus memiliki sebuah rencana yang paling lues dan paling sempurna selain ku cukup untuk persiapkan dua hal ini, dia sudah butuh waktu yang lama sekali, apalagi membunuh Jui Pak Hei belum tentu murni usulannya tiba-tiba Tu Siaw Tian menghala nafas panjang, terusnya, terus terang, aku pun tidak percaya kalau perempuan itu begitu keji dan telengas sehingga tega membunuh suami sendiri jadi kau curiga kalau semua usul dan ide ini muncul dari pemikiran kue bok tanya siang hohoa. Aku memang curiga ke situ sahutu Siaw Tian, setelah menghela nafas panjang lanjutnya, tapi sayang bocah muda itu tidak mirip manusia semacam ini, saat itulah mendadak kau Tian Liu menyela, jika mereka berdua benar-benar merupakan pembunuh utama dalam kasus ini, lalu bagaimana analisamu tentang perjalanan mereka untuk melaksanakan pembunuhan berdarah ini menurut perhitunganku, sejak menikah dengan Jui Pak Hei, besar kemungkinan Gitiokun masih memelihara hubungan dengan kue bok secara diam-diam, tatkala dia mendapat tahu kalau Jui Pak Hei sangat takut dan mual terhadap laron, mereka berdua pun menyusun rencana kerja berikut sambil menunggu tibanya saat yang paling tepat untuk membunuh Jui Pak. Hei bagaimana rencananya langkah pertama, tentu saja kue bok harus mempersiapkan sejumlah laron penghisap darah. Kenapa harus mengumpulkan laron penghisap darah? Tuh Siaw Tian termenung sambil berpikir sejenak, lalu katanya, mungkin saja di dalam pembicaraan sehari-hari, Gitiokun mendapat tahu kalau di antara kelompok laron ternyata Jui Pak Hei paling takut dengan laron penghisap darah, atau mungkin saja kue bok pernah berkunjung ke wilayah Siaw Siang, pernah menyaksikan laron penghisap darah dan menganggap hanya laron penghisap darah yang bisa membuat pikiran Jui Pak Hei kalut dan hilang kontrol lantas apalangkah. Kedua mereka tentu saja melatih pengendalian terhadap kelompok laron penghisap darah itu memangnya kawanan laron penghisap darah itu benar-benar bisa dikendalikan. Pertanyaan percaya saja, melatih kawanan laron tidak jauh berbeda seperti melatih sekelompok lebah. Asal mau dilatih dengan sungguh-sungguh, asal mau mempelajari sifat dan kebiasaan makhluk tersebut, suatu saat kawanan makhluk itu pasti dapat dikendalikan langkah berikut, tanya kotian liok lagi. Ketika semua persiapan sudah matang, mereka pun mulai melancarkan gerakan untuk mencelakai Jui Pak Hei. Mula-mula mereka gunakan rasa takut Jui Pak Hei terhadap laron penghisap darah untuk menteror dirinya. Mereka sengaja mengatur kawanan laron penghisap darah agar bisa muncul di hadapan Jui Pak Hei. Berulang kali, semua gerakan, semua penampilan laron-laron itu disesuaikan persis sama dengan berita dongeng yang banyak beredar di wilayah Siau Siang, agar Jui Pak Hei yakin dan percaya kalau dirinya telah dijadikan target dan sasaran dari si raja laron penghisap darah sesudah berhenti sejenak, kembali lanjutnya. Untuk kelancaran dalam melaksanakan rencana ini, sejak tiga bulan berselang Kwee Bok menyewa ruangan di rumah penginapan Hun Lai milik Sis Yang Ho dengan alasan sedang meramu sejenis obat mustajap, dia sengaja memelihara kawanan laron penghisap darah itu di dalam rumah penginapan tersebut YAA. Dalam hal ini kita nyaris dapat mengumpulkan saksi dari orang-orang seluruh dusun, dia memang tidak mungkin bisa mungkir lagi selain Yeo Sin. Tau kerumah uang Kuong Hang beserta beberapa orang karyawannya juga merupakan saksi-saksi yang menguatkan Kotian Liu menambahkan. Telah ku selidiki dengan jelas asai usul tau kerumah uang itu kata Nyeo Sin cepat, dia hanya seorang rakyat biasa, tidak mungkin ada masalah dan dia tidak mungkin sengaja menfitnah atau menuduh Kwee Bok tanpa bukti selain itu pedagang kelinci juga merupakan saksi yang menguatkan, mereka bisa membuktikan kalau Kwee Bok pernah membeli ribuan ekor kelinci dari mereka ujar Kotian Liu pula. Aku pun telah selidiki beberapa orang pedagang itu, mereka memang tidak ada masalah dalam perjalanan kembali ke pengadilan, Nyeo Sin, Xiang Hu Hoa dan Tuxiao Tian dengan menggelandang Kwee Bok sempat mampir di tempat penjualan kelinci. Beberapa orang pedagang kelinci itu sering tak maju mengerubung ketika melihat kemunculan Kwee Bok, mereka. Semua berkata kalau telah menyiapkan berapa ratus ekor kelinci untuknya. Tentu saja Nyeo Sin tidak menyanyiakan kesempatan ini untuk memeriksa berapa orang pedagang itu. Begitu pertanyaan diajukan, dia segera mendapat tahu kalau selama ini Kwee Bok memang pernah membeli berapa ribu ekor kelinci dari tangan mereka. Langganan besar seperti Kwee Bok pasti tidak akan disiasiakan setiap pedagang, mereka pasti mempunyai kesan yang dalam terhadap pelanggan besar seperti ini. Konon setiap kali membeli kawanan kelinci itu, Kwee Bok selalu berpesan wanti-wanti agar mereka menutup rahasia pembelian ini. Bahkan Kwee Bok pun tidak pernah menawar harga yang diminta para pedagang, dia selalu membayar kontan dan membeli dalam jumlah besar. Baru pertama kali ini para pedagang kelinci itu bertemu dengan pelanggan seperti ini. Padahal di sekitar tempat itu bukan mereka saja yang menjual kelinci, di sana masih banyak terdapat pedagang lain. Sudah barang tentu mereka tidak ingin pelanggan sebagus ini jatuh ke tangan pedagang lain, maka mereka hanya melakukan transaksi dengan Kwee Bok secara diam-diam dan penuh rahasia. Jual-beli telah berlangsung belasan kali, tapi sejak belasan hari terakhir mereka tidak menemukan jejak Kwee Bok lagi. Padahal selama ini mereka telah persiapkan lagi berapa ratus ekor kelinci, tidak heran kalau mereka segera maju mengerubung begitu melihat kemunculan Kwee Bok. Tentu saja N.I.O. Sin pun tidak akan melepaskan kesempatan baik ini. Setelah melalui sederet pemeriksaan yang ketat, diketahui bahwa kawanan pedagang itu sama sekali tidak bermasalah dan tidak ada yang patut dicurigai. Para pedagang itu pun tidak ada yang tahu buat apa Kwee Bok membeli begitu banyak kelinci. Ada orang yang menduga Kwee Bok mempunyai toko penjual kelinci, ada yang menduga dia adalah pedagang besar kelinci yang mengirim binatang-binatang itu ke tempat lain. Bahkan ada pula yang curiga Kwee Bok membuka rumah makan dan menggunakan daging kelinci untuk memasukkan daging babi. Tentu saja dugaan-dugaan mereka itu keliru besar. Dalam kenyataan kawanan kelinci itu dikirim ke rumah penginapan Hun Lei dan Saban Harisi Siang Ho menghantar 10 ekor kelinci untuk mangsa kawanan laron penghisap darah yang dipelihara dalam ruang rumah penginapannya, N.I.O. Sin tertawa dingin, kembali ujarnya, sekarang barang bukti sudah lengkap, saksi pun sudah lengkap, Tapi orang Sik Kwee itu belum juga mau mengaku salah, entah rencana busuk apalagi yang sedang dia persiapkan tidak ada yang menjawab. Rencana busuk apa yang sedang dipersiapkan Kwee Bok? Kecuali dia sendiri, tentu saja orang lain tidak akan bisa menebatnya. Ko Tian Liu segera mengalihkan pandangannya ke wajah Tu Xiao Tian, kemudian perintahnya, lanjutkan. Tu Xiao Tian mengangguk. Dengan Gitiokun membantunya dari dalam, tentu saja semua rencana dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Gitiokun bukan saja mengatur jadwal pemunculan kawanan laron penghisap darah itu di hadapan Jui Pak Hei, bahkan setiap kali muncul di hadapan suaminya, dia selalu berlagak seolah-olah dia sama sekali tidak menyaksikan sesuatu apa gunanya. Dia berlagak tidak melihat agar Jui Pak Hei percaya kalau kawanan laron penghisap darah itu merupakan jelmaan dari setan iblis. Pada dasarnya Jui Pak Hei memang sangat takut terhadap laron penghisap darah, dengan ditambahnya teror seperti ini tidak heran kalau dia semakin panik dan ketidakutan, tidak heran pula jika pikirannya jadi tidak waras setelah berhenti sebentar, kembali terusnya, makin hari mereka menteror Jui Pak Hei semakin hebat, rasa takut Jui Pak Hei terhadap kawanan laron penghisap darah pun makin lama semakin menjadi. Kini bukan saja Gitiokun telah menyembunyikan kawanan laron penghisap darah itu di dalam lemari pakaiannya, dia pun menyimpan dalam kamar tidurnya, jelas tujuannya adalah untuk semakin menakut-nakuti suaminya. Lalu dengan alasan hendak mengobati penyakitnya dia mengundang kedatangan Kwe Ebok, dalam perjamuan dia pun meminta Kwe Ebok menjadi pihak ketiga yang menyangkal kalau telah melihat kemunculan laron penghisap darah, kesemuanya ini membuat rasa percaya diri yang dimiliki Jui Pak Hei semakin runtuh. Dalam keadaan demikian tidak aneh jika pikiran Jui Pak Hei semakin kalut dan otaknya semakin tidak waras, bila seseorang sudah berada dalam keadaan yang amat ketakutan, perbuatan apapun bisa dia lakukan ehm, analisamu memang sangat masuk di akal. Aku yakin tujuan utama mereka adalah begitu, jika Jui Pak Hei benar-benar tewas karena alasan semacam ini, sudah pasti orang lain tidak akan mencurigai mereka berdua, kalau Tok Hada, orang pun sulit untuk menemukan barang bukti yang bisa memberatkan tuduhan terhadap mereka. Ketian Lio kembali manggut-manggut. Jika Jui Pak Hei dianggap mati bunuh diri, pembunuhnya adalah dia sendiri, tentu saja tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Dia berkata, Sayang perhitungan manusia tidak mampu mengalahkan kehendak Tian Oyea ketika laron penghisap darah itu muncul luntuk kedua kalinya, mereka tidak menyangka kalau Jui Pak Hei sedak mencari aku. Dengan kehadiranku di tempat kejadian, maka aku pun dapat melihat kedua ekor laron penghisap darah itu, bahkan berhasil menangkap seekor di antaranya apakah kejadian ini ada pengaruhnya tentu saja, kejadian tersebut membuktikan tentang keberadaan laron penghisap darah dan menumbuhkan kembali rasa percaya diri dari Jui Pak Hei. Oleh sebab itu ketika Gityokun bilang kalau dia tidak melihat kehadiran laron penghisap darah, Jui Pak Hei tidak percaya dengan pengakuannya, dia curiga bininya sedang berbohong. Sesungguhnya Jui Pak Hei termasuk orang yang besar rasa curiganya, bila satu ingatan sudah muncul maka dia akan mengaitkan pemikiran itu dengan masalah yang lain, akibatnya dia pun menganggap Gityokun dan Kue Ebok sebagai jelmaan dari siluman laron dan muncullah niatnya untuk menghabisi nyawa kedua orang ini. Semua penjelasan dia tuturkan selancar aliran air di sungai Tiangkang. Terusnya, ketika Gityokun dan Kue Ebok menyadari akan rencana jahat Jui Pak Hei terhadap mereka, kedua orang itu pun segera membatalkan rencana semula dan segera mempercepat pembunuhan itu dengan dilakukan secara langsung. Kemungkinan ini memang bisa diterima Tus Yautian berkata lagi, mereka tentu tahu kalau kepandaian silat yang dimiliki Jui Pak Hei sangat hebat, bila harus bentrok berhadapan muka jelas mereka mencari kematian, maka bisa jadi terpaksa mereka harus gunakan laron penghisap darah untuk menakut-nakuti Jui Pak Hei. Ketika tiba pada malam tanggal 15, karena secara beruntun Jui Pak Hei sudah mengalami teror selama 14 hari, ketegangan yang kelewat puncak membuat tubuh maupun mentalnya menjadi melemah, sewaktu sadar, dia hidup layak seperti manusia biasa, tapi begitu otaknya mulai tidak waras, dia seakan berubah jadi orang yang lain, dalam menak dan bayangannya hanya ada bayangan dari laron penghisap darah sesudah menghembuskan napas panjang, terusnya, oleh karena selama ini dia selalu beranggapan bahwa Raja Laron bakal muncul pada malam tanggal 15 dan kawanan laron itu pasti akan menghisap darahnya hingga kering, maka begitu dia bertemu dengan kawanan laron penghisap darah pada malam tersebut. Semangat dan mentalnya langsung rontok, bukankah kau pernah bilang bahwa pada malam itu tidak nampak ada rombongan laron penghisap darah yang terbang masuk ke ruang perpus, tidak keanselah N.I.O. Sin. T.S.Y.O. Tian gelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya, hanya siluman dan setan iblis yang bisa masuk tembus dinding, kita toh sudah menyangkal kalau kawanan laron penghisap darah itu bukan siluman atau setan iblis itu berarti hanya ilusi, hanya khayalan kosong yang mengganggu pikirannya waktu itu juga bukan begitu T.S.Y.O. Tian menggeleng. Kontan N.I.O. Sin mendolik, tapi T.S.Y.O. Tian tidak menggubris, dia menerangkan lagi, G.T.O. Kun sudah mengetahui rahasia kekayaan yang dimiliki Jui Pak Hei, tentu saja dia pun tahu di tempat mana suaminya menyembunyikan harta karun itu, bahkan bisa jadi segala alat jebakan dan perangkap yang dipasang berlapis dalam ruang rahasia itu sudah tidak bermanfaat lagi terhadap dirinya, jadi dia mengetahui Kero mengendalikan alat perangkap itu, aku tidak bermaksud begitu, lalu apa maksudmu? Dia adalah perempuan kesayangan Jui Pak Hei, menurut penilaianmu, bila dia sudah berniat mempelajari Kero mengendalikan alat perangkap tersebut, setelah melewati waktu selama 3 tahun, mungkinkah usahanya itu tanpa hasil tentu saja tidak, bila dia mengetahui bagaimana caranya mengendalikan alat perangkap dalam ruang rahasia itu, otomatis Kwee Bok juga tahu akan rahasia ini. Bila dugaanku tidak keliru, bisa jadi secara diam-diam Kwee Bok telah menyusup masuk ke dalam ruang perpustakaan pada malam tanggal 15, membuka pintu rahasia itu dan menyusup ke dalam ruang bawah tanah. Ketika dia melihat kesempatan telah datang maka dia buka pintu rahasia itu dan melepaskan laron penghisap darah kemudian sewaktu melihat munculnya laron penghisap darah di dalam ruang perpustakaannya, Jui Pak Hei menyangka saat ajalnya telah tiba, waktu itu semangat maupun mentalnya sudah runtuh, peristiwa mengerikan apalagi yang tidak bisa dia lakukan dalam keadaan begitu. Ketika seorang manusia menghadapi ancaman kematian, biasanya ada dua reaksi yang mungkin mereka lakukan reaksi yang bagaimana kalau tidak beradu jiwa tentu berusaha melarikan diri. Oha kalau bisa beradu jiwa pasti akan beradu jiwa, kalau tidak bisa beradu jiwa tentu berusaha untuk melarikan diri, tidak terkecuali diri Jui Pak Hei. Mula-mula dia mencabut dulu pedangnya dan siap beradu jiwa, ketika melihat usahanya tanpa hasil, tentu saja dia akan berusaha untuk melarikan diri sesudah berhenti sebentar. Lanjutnya, tempat paling aman yang ada dalam ruang perpustakaan ini adalah ruang bawah tanah, sebab dia anggap disitulah dia telah persiapkan pelbagai alat perangkap yang canggih, oleh sebab itu kecuali dia tidak berusaha kabur, bila ingin melarikan diri, dia pasti akan kabur ke ruang bawah tanah, padahal disanalah Kweebok telah menunggunya kehadiran pemuda itu tentu jauh di luar dugaan Jui Pak Hei bukan kata N.I.O. Sin. Betul, selain di luar dugaan dia pun sedang kabur dengan tergesa-gesa, pikirannya kalut dan mentalnya runtuh, dalam kondisi seperti ini mana mungkin Jui Pak Hei bisa lolos dari sergapan Kweebok? Maka pada akhirnya dia pun tewas di tangan pemuda itu dengan kemampuan Kweebok, mana mungkin dia mampu membunuhnya betul, kepandaian silatnya memang sangat tangguh, namun dalam kondisinya waktu itu, mungkin dia tidak jauh berbeda dengan keadaan manusia biasa dengan care apa Kweebok membunuhnya mungkin menggunakan racun, mungkin menghantam dulu kepalanya dengan benda berat kemudian baru membantainya, apapun penyebab kematiannya, yang pasti kita tidak akan bisa menemukan bekas-bekas tersebut dari atas jenasahnya diam di ameni Y.O. Sin bergidik, dia belum melupa bagaimana kondisi mayat Jui Pak Hei saat itu. Batok kepalanya sudah berubah jadi tengkorak, tubuhnya sebagian sudah tinggal tulang belulang sebagian masih ada dagingnya namun mulai membusuk dan melelahkan cairan yang memuakan, bagaimana mungkin mereka bisa melakukan autopsi pada sesosok jenasah yang sudah parah keadaannya? Tu Siao Tian sendiri ikut bergidik, tapi tidak selang berapa saat kemudian dia telah berkata lagi, ketika aku bersama Tan Piau dan I.A. Ukun berhasil menjebol pintu dan masuk ke dalam ruangan, Kwe E.Bok telah kabur lagi ke dalam ruang rahasia, maka kami tidak berhasil menemukan jejaknya dengan suara berat dan dalam dia menambahkan, mungkin inilah penyebab hilangnya Jui Pak Hei secara misterius dari dalam ruang perpustakaan pada malam tanggal 15. Kalau memang begitu, kenapa dia tidak meninggalkan saja jenasah dari Jui Pak Hei itu di dalam ruang rahasia Tanya Yan Yeo Sin? Mungkin diakwatir kita akan menemukan ruang rahasia itu dan menemukan juga jenasah Jui Pak Hei, karena dengan begitu penyebab kematian Jui Pak Hei segera akan terungkap, maka dia cari kesempatan lagi, menunggu kalian sudah pergi dari situ, jenasah Jui Pak Hei segera diangkut keluar dari ruang bawah tanah Tanya Yan Yeo Sin. Tu Xiao Tian mengangguk. Jika dia hanya keluarkan jenasah itu dari dalam ruang perpustidakaan, maka tidak sulit hal ini akan ketahuan orang, maka dia pun memindahkan mayat itu ke dalam ruang loteng di belakang kamar tidur di Tio Kun, dengan kerjasama perempuan itu, tentu saja semua pekerjaan dapat dia lakukan secara mudah. Perkampungan Kipo Chai sangat luas. Kenapa dia tidak memilih tempat lain saja tempat mana yang jauh lebih rahasia daripada ruang bawah tanah itu? Kalau tempat yang begitu rahasia pun tidak dipercayai, memangnya ada tempat lain lagi yang bisa mereka pilih. Buktinya kita tetap berhasil menemukan ruang loteng itu kalau kita tidak membaca buku catatan itu lebih dulu. Mungkin kita pun tidak bakal mencurigai kamar tidurnya. Belum tentu Tu Xiao Tian tidak ingin berdebat. Kembali dia bertanya, Sebelum kejadian ini, pernahkah kita menaruh curiga terhadap Giti Okun? Pernahkah kita mencurigai dia sebagai Seorang pembunuh Seorang istri yang membunuh suami sendiri mau tidak mau N.I.O. Sin harus menggeleng. Kalau Giti Okun saja tidak kita curigai, mana mungkin kita bisa menduga kalau jenazah Jui Pak Hai kemungkinan besar telah disembunyikan di dalam kamar tidur mereka, mana mungkin kita bisa menyatroni tempat itu dan menemukan ruang rahasia di atas loteng sambung Tu Xiao Tian cepat. Terpaksa N.I.O. Sin mengangguk. Setelah tertawa lebar Tu Xiao Tian berkata lagi, Ketika kita menemukan ruangan tersebut, Mungkin Kwe Ebok mengira jenazah Jui Pak Hai sudah habis di lalap kawanan laron penghisap darah itu Tapi jenazah Jui Pak Hai belum habis, Disinilah dia salah perhitungan tukas Tu Xiao Tian, Kesalahan ini jadi fatal karena merupakan titik terang akan terungkapnya semua misteri pembunuhan ini Setelah menyandarkan diri pada sebuah bangku, Dia melanjutkan, ketika dia sadar akan kekeliruan tersebut, Waktu itu kita sudah mebekuk Giti Okun padahal kalau dia sudah berencana menggunakan laron penghisap darah untuk melenyapkan jenazah Jui Pak Hai, Kenapa tidak dia tinggalkan saja mayat tersebut di ruang bawah tanah? Dengan berbuat begitu, Bukan saja dia bisa menghindari Giti Okun dari segala kecurigaan, Lagi pula meski dengan cepat kita berhasil menemukan ruang bawah tanah dan menjumpai pula mayat Jui Pak Hai, Namun penemuan ini tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap mereka. Menurut dugaanku, kemungkinan besar hal ini dikarenakan tumpukan harta karun dalam ruang rahasia itu Oya mungkin laron penghisap darah itu atau kotoran dari makhluk itu bisa mendatangkan kerusakan atas harta karun yang ada di ruang rahasia itu Hmm, kau bisa mengurai semua kejadian secara berurutan dan jelas, Atau mungkin memang demikian rangkaian peristiwanya tanyaan Iyeo Sin kemudian sambil mengelus jenggotnya. Aku hanya menduga dan menganalisanya, Belum tentu kenyataannya demikian. Oh pastu, analisamu memang sangat hebat. Puji Kho Tian Liok pula. Pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya ke wajah Siang Hu Ho A, Lalu sapanya, saudara Siang Kota Ijin, sahut Siang Hu Ho A sembari menjura. Tidak membiarkan lelaki itu berbicara, kembali Kho Tian Liok menukas, Sewaktu masih muda dulu aku pernah berkelana dalam dunia persilatan, Meski tidak terlampau lama, sesungguhnya aku masih terhitung separuh orang kangung, Oleh sebab itu kecuali berada di ruang sidang pengadilan, Kau tidak usah terlalu memakai aturan Siang Hu Ho A kontan tertawa tergelak. Jangan khawatir, biar di ruang sidang atau di luar sidang, Aku memang orang yang tidak suka berbasa basi sahutnya. Kalau begitu kau pun tidak usah banyak adat denganku. Baiklah ujar Siang Hu Ho A kemudian, Saudara kau ada urusan apa aku ingin bertanya kepada saudara Siang, Bagaimana pendapatmu atas analisa dari Opastu itu? Aku kurang setuju jawab Siang Hu Ho A tanpa ragu. Oyea analisa dari saudara itu memang hebat, Alasannya cukup kuat dan bisa dipertanggung jawabkan, Tapi sayang sudah melupakan beberapa hal silahkan diutarakan bagi seseorang yang memiliki kufu hebat, Sekalipun berada dalam keadaan kurang terkontrol pikirannya, Bukan sembelarangan obat racun bisa merobohkan dirinya, Apalagi meracuninya hingga mati dalam waktu singkat. Mungkin saja kue ebok sudah mengantisipasi sampai ke situ. Seru tu siya utian, Obat beracun yang dia gunakan pun sudah pasti bukan obat racun sembelarangan. Kalau bukan obat racun sembelarangan berarti pasti obat yang sangat lihai. Daya kerjanya mungkin saja kadar racunnya sanggup menghabisnya wajui pak. Hei dalam waktu setengah detik kalau memang terdapat racun sehebat itu, Berarti setiap waktu setiap saat dia bisa membunuh mati juipak. Hei, kalau bisa begitu, Buat apa dia mesti repot-repot menyusun segala rencana dia Atau belum pasti menggunakan obat racun belatu siya utian. Membunuh dengan kera memukulkan benda berat ke atas kepalanya jelas lebih sulit dia lakukan. Siang Ho Ho A menerangkan, dalam perjalanan menuju ke kantor. Pengadilan tadi, secara diam-diam aku telah menjajal kemampuan kue ebok. Apa yang kau temukan dia tidak ada bedanya dengan kebanyakan orang biasa, Sekalipun pernah belajar silat tidak nanti kehebatannya bisa luar biasa, Padahal seharusnya kalian sudah tahu sejak dia dirobohkan oleh timpukan cincin besi milik si siang Ho Apalagi kesalahanku dalam analisa itu tanya tu siya utian kemudian. Jika Gitiokun dan kue ebok adalah pembunuh juipahai, Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyimpan jenasahnya dalam ruangan di atas loteng, Sebab begitu ketahuan, orang pertama yang bakal dicurigai adalah Gitiokun, Bukankah aku telah membeber alasannya tadi tukas tu siya utian? Tapi kau tidak pernah menjelaskan tentang sesuatu soal apa kenapa kue ebok mengajak kita pergi mengunjungi si siang Ho? Memangnya dia ingin menggali liang kubur buat diri sendiri tu siya utian termenung dan berpikir sejenak, Kemudian ujarnya, aku memang pernah memikirkan persoalan ini, Menurut analisaku, sebetulnya kepergian kita ke rumah penginapan itu merupakan bagian dari skenario-nya, Dia ingin mencelakai si siang Ho, ingin menfitnah orang tersebut, Bukankah antara si siang Ho dengan juipahai pernah terlibat satu masalah pelik yang menimbulkan dendam pribadi? Tapi kalau dibilang si siang Ho yang mencelakai juipahai, Pertama kita tidak punya bukti dan saksi, Biar kita percaya pun belum tentu orang lain mau percaya setelah berhenti sejenak, Kembali ujarnya, sayang hitungan manusia tidak bisa menangkan kemauan takdir, Siapapun tidak menyangka kalau akan terjadi perubahan yang diluar dugaan, Bukan saja dia gagal menfitnah si siang Ho, Malah Aib sendiri yang terbongkar kalau memang benar begitu, Kenapa dia lakukan sendiri semua pekerjaan itu, Sedari menyewa ruangan, membeli kelinci, menghantar kelinci ke rumah penginapan, Semuanya dia kerjakan sendiri, Apa dia tidak takut terbongkar rahasianya di kemudian hari? Bukankah tindakannya itu kelewat goblok? Mungkin baru pertama kali ini dia melakukan tindak pidana, Dia belum mengerti bagaimana caranya menyembunyikan semua perbuatannya, Orang yang bekerja dengan suasana tegang seringkali memang tidak bisa berpikir panjang, Aku rasa dia termasuk orang pintar, Bukankah sebelum melakukan setiap langkah rencananya, Dia selalu mempertimbangkan secara masak-masak, Ini sesuai dengan apa yang kau tuduhan tadi, Mungkin dia pun kelewat banyak berpikir sehingga tidak bisa mengontrol pikiran sendiri, Akibatnya banyak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan, Tus Yautian tertawa getir, Apakah hanya ini saja keteledoranku? Oha masih ada satu hal lagi yang jauh lebih penting, Soal apabila Kwebok pernah bersembunyi di dalam ruang rahasia, Kenapa dia tidak musnahkan juga buku catatan serta surat wasiat yang diletidakan Jui Pak Hei di atas meja mungkin dia tidak memperhatikan? Tidak aneh kalau dia tidak memperhatikan buku catatan itu, Sebab semua catatan dituangkan dalam gulungan kertas, Tapi surat wasiat itu jelas wujudnya bahkan diletidakan di tempat yang amat mencolok, Mungkin waktu itu dia kelewat tegang sehingga tidak terlalu memperhatikan Tus Yautian menghela nafas panjang, Atau dia hanya bersembunyi di tempat kegelapan dan sama sekali tidak pernah melangkah masuk ke dalam ruang rahasia, Jadi semuanya serba mungkin kembali Tus Yautian menghela nafas panjang. Aku tahu analisaku ini memang kelewat dipaksakan aku pikir, Tidak ada alasan bagi kue ebok untuk tidak memusnahkan surat wasiat yang ditemukan dalam ruang rahasia itu kata siang huhoa lagi. Sementara berbicara, sinar matanya dialihkan ke atas meja. Kedua pucuk surat wasiat peninggalan Jui Pak Hei terletidak di atas meja. Walaupun di situ terdapat dua pucuk, namun isinya persis sama satu dengan lainnya, Seperti apa yang pernah dikatakan Jui Pak Hei sendiri. Sudah barang tentu siang huhoa cukup hapal dengan gaya tulisan Jui Pak Hei, Kho Tian Liuk sendiri pun merasa tidak asing, Ini berarti keaslian surat wasiat itu memang tidak perlu diragukan. Setelah memperhatikan surat wasiat itu sekejap, Kho Tian Liuk berkata, menyinggung soal surat wasiat, Hal ini pun terasa sangat aneh di mana letak keanehannya. Di dalam kedua pucuk surat wasiat itu masing-masing disertakan selembar kertas Yang mencantumkan seluruh harta kekayaan yang milikinya. Apakah kau merasa heran karena dia memiliki begitu banyak harta? Bukan, ada dua hal yang membuatku heran kata Kho Tian Liuk seraya menggeleng. Dua hal yang mana pertama, dari begitu banyak harta kekayaan yang dia miliki Ternyata tidak sepotong pun yang diwariskan kepada bininya Gitiokun Selama ini dia menganggap Gitiokun dan Kwe Boks sebagai jelmaan siluman yang bekerja sama ingin membunuhnya, Hal ini bisa dimaklumi ujar siang huhoa. Apapun analisamu, tapi aku rasa kebangetan bila dia tidak mewariskan secuil harta pun untuk bininya Lalu apa yang kedua tiga ahli waris yang dia pilih untuk mewarisi seluruh harta kekayaannya Kali ini siang huhoa terbungkam dan tidak berkata-kata Terdengar Kho Tian Liuk berkata lebih jauh, ketiga orang ahli waris yang dipilih adalah Liong Ong Po, Wan Kiam Peng serta Chu Hiap Sebelum membaca isi surat wasiat itu, aku sama sekali tidak tahu akan wujud ketiga orang itu, pun tidak pernah ada orang yang menyinggung tentang ketiga orang itu di hadapanku Ini menunjukkan kalau mereka bertiga tidak memiliki hubungan yang kelewat akrab dengan dirinya, tapi di dalam kenyataannya sekarang, dia telah mewariskan seluruh harta kekayaannya yang begitu banyak untuk mereka bertiga Bukankah kau bersahabat karib dengan Jui Pak Hei? Tanya siang huhoa Aku sudah empat tahun kenal dengan dirinya dalam empat tahun ini pernahkah saudaraku mendengar dia menyinggung tentang diriku? Tanya siang huhoa lagi Rasanya tidak pernah jawab Kho Tian Liuk tanpa ragu Setelah berhenti sesaat tanyanya lagi, sudah berapa tahun kalian berkenalan kalau bukan 20 tahun? Paling tidak sudah 8-19 tahunan seolah terbayang kembali masa lampau, dia menghela nafas panjang, lalu tambahnya, ketika pertama kali berkenalan, waktu itu kami masih kanak-kanak bersahabat selama banyak tahun Aku percaya kalian tentu merupakan sahabat yang sangat karib semestinya begitu sebelum Jui Pak Hei lenyap, dia pernah menyinggung akan kehadiranmu di hadapan opastu Aku dengar dia pun pernah berkata bahwa kau adalah sahabat karibnya Nah, terhadap seorang sahabat macam aku pun dia tidak pernah menyinggung di hadapanmu Bukankah kau pun merasa keheranan Kho Tian Liuk mengangguk? Padahal sedikit pun tidak aneh ujar siang huhoa lagi Oya sebab sejak 3 tahun berselang, kami sudah bukan sahabat lagi tapi Sekalipun begitu tukas siang huhoa, ketika dia menghadapi kesulitan dan hal itu ku ketahui Aku tidak akan berpeluk tangan belaka, kecuali aku memang tidak tahu Kalau tidak aku pasti akan datang mencarinya Kenapa? Sebab dia tahu Aku bukan seorang manusia yang lupa budi Jadi kau berhutang budi kepadanya Benar, hutang budi karena dia pernah selamatkan jiwaku Leong Sam Kong Chu Sesudah berhenti sejenak, kembali terusnya Sekalipun aku tidak pernah berhutang budi kepadanya Asal kami pernah berteman dan aku tahu kalau jiwanya sedang terancam bahaya maut Aku tidak nanti akan berpangku tangan belaka Kecuali kesalahan berada di pihaknya Kesalahan yang tidak berharga untuk dimaafkan Aku tahu kau memang seorang pendekar sejati yang berjiwa ksatria puji Kho Tian Liuk Setelah menatap siang huhoa dalam-dalam Dia bertanya lagi, sebetulnya apa yang menyebabkan kalian bermusuhan mengenai persoalan ini Aku rasa sudah tidak ada kepentingan untuk dibicarakan lagi tampik siang huho cepat Apakah ada sangkut pautnya dengan kasus yang terjadi saat ini Rasanya sama sekali tidak ada hubungan Kalau memang begitu tidak perlu diungkap lagi Aku bukan termasuk orang yang suka mendengarkan rahasia orang lain Aku pun tidak suka membongkar rahasia orang lain Kho Tian Liuk menggut-manggut sambil tertawa Dia segera mengalihkan pembicaraan ke soal lain Tanyanya, apakah Liong Diopo, Wan Kiam Peng dan Chu Hiap Termasuk juga sahabat-sahabat Jui Pak Hei sama sekali Bukan, oleh sebab itu bukan satu kejadian yang aneh Bila dia tidak pernah menyinggung tentang ketiga orang itu Sewaktu berada di hadapanmu Apakah antara mereka dengan Jui Pak Hei punya hubungan saudara Atau famili kembali Kho Tian Liuk bertanya Antara mereka dengan Jui Pak Hei sama sekali Tidak ada hubungan saudara maupun famili aneh Seru Kho Tian Liuk keheranan Kalau toh bukan sanek bukan saudara Kenapa Jui Pak Hei mewariskan seluruh harta kekayaannya yang luar biasa itu Kepada mereka bertiga Siang Hu Hoa membungkam Seolah dia tidak tahu bagaimana mesti menjawab Jadi kau pun tidak tahu desak Kho Tian Liuk Tiba-tiba Siang Hu Hoa menghela nafas panjang Katanya, aku tahu karena apa dia berbuat demikian untuk menebus dosa-dosanya Kalau begitu dulu dia pernah melakukan perbuatan yang sangat merugikan ketiga orang itu Meski tidak menjawab Tampaknya Siang Hu Hoa mengakui akan hal itu Sebetulnya apa yang telah terjadi Tanya Kho Tian Liuk lebih jauh Aku rasa persoalan itu sama sekali Tidak ada hubungan dengan soal kematiannya Jadi kau tidak berniat membeberkannya Siang Hu Hoa membenarkan Setelah termenung sebentar kembali Kho Tian Liuk berkata Kalau dilihat dari kerelaannya menyerahkan harta kekayaan sebesar itu kepada mereka bertiga Nampaknya kejadian di masa lampau merupakan satu kejadian yang besar dan amat serius Siang Hu Hoa tetap tidak menjawab Mereka pasti amat membenci Jui Pak Hei hingga merasuk ke tulang sum-sum lanjut Kho Tian Liuk Siang Hu Hoa tetap bungkam seribu bahasa Mendadak Kho Tian Liuk bertanya Apakah selama ini mereka tidak pernah melakukan tindak pembalasan dendam terhadap Jui Pak Hei Menurut apa yang ku ketahui Rasanya tidak pernah tentu mereka tidak berani balas dendam Karena kepandaian silat yang dimiliki Jui Pak Hei sangat hebat Biarpun tidak melakukan sesuatu tindakan Dalam hati kecil mereka pasti selalu berpikir bagaimana caranya membalas dendam itu sih lumrah Setiap manusia pasti berbuat begitu mungkin kematian Jui Pak Hei ada hubungannya dengan mereka Aku rasa tidak ada Siang Hu Hoa segera menggeleng Dengan dasar apa kau mengatidakan tidak ada sebab kejadian itu sendiri merupakah satu misteri Mungkin sampai sekarang pun mereka bertiga belum tahu duduk persoalan yang sebenarnya mungkin Berarti kau sendiri pun tidak yakin aku hanya manusia biasa Bukan dewa yang tahu segalanya Dulu mungkin misteri yang penuh rahasia Tapi sekarang toh sudah bukan rahasia lagi sekalipun begitu Aku yakin peristiwa yang menyangkut laron penghisap dah sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka Kau yakin jika ingin mencelakai Jui Pak Hei Sesungguhnya mereka tidak perlu berbuat demikian Maksudmu mereka pun memiliki kepandaian silat yang sangat tangguh Sehingga tanpa care-care seperti itu pun mereka masih sanggup menghadisi nyawa Jui Pak Hei Benar Siang Hu Hoa mengangguk Menurut penilaian ku Gabungan dari Wan Kiam Peng dan Cuh Hiap pun sudah lebih dari cukup untuk membuat Jui Pak Hei matiku tuh bagaimana dengan Liong Diok Po dengan kemampuannya seorang sudah lebih dari cukup untuk merobohkan Jui Pak Hei benarkah Liong Diok Po begitu hebat Siang Hu Hoa tidak menjawab Sebaliknya malah bertanya Jadi kau meragukan perkataanku? Bukan, bukan meragukan Aku hanya heran dan tidak habis mengerti sahut Kho Tian Liok Sambil menggeleng Setauku, Jui Pak Hei adalah seorang tokoh silat yang luar biasa Hebatnya Liong Diok Po justru merupakan jago tangguh diantara jago tangguh pada umumnya apa Aku belum pernah mendengar tentang orang ini seru Kho Tian Liok Aku pun belum pernah tuh Siao Tian ikut menindrung Tentunya kalian pernah mendengar tentang Liong Sam Kong Chu Untuk sesaat dia tidak mampu mengucapkan sepatah katapun Konon kekayaan yang dimiliki Liong Sam Kong Chu merupakan yang terbanyak di wilayah Kang Lam Ilmu silatnya juga menjagoi seluruh dunia persilatan Tentunya Kho Tian Liok Apa yang tersiar selama ini memang merupakan sebuah kenyataan Aku dengar dia pernah mengalahkan secara beruntun Tujuh pendekar paling ampuh di wilayah Kang Lam Hanya dengan mengandalkan tangan kosong belaka Bukan tujuh, tapi sembilan orang siang huhoa meralat Malah aku dengar dua orang di antaranya baru saja dikalahkan olehnya Belum lama ini betul Si camuk emas luci sim dikalahkan dia pada tiga tahun berselang Sementara Tok Tong Chu si bocah beracun Malah keok di tangannya setahun berselang Aku tidak sempat mendengar berita apa-apa tentang dunia persilatan Termasuk dua kejadian besar ini Ujar Kho Tian Liok sambil gelengkan kepala dan tertawa Tampaknya sudah tiga empat tahun lamanya Aku tidak mencampuri urusan dunia kangung lagi Sudah pasti begitu keadaannya Sekarang saudara kau lebih konsentrasi ke bidang pemerintahan Tentu urusan negara yang kau perhatikan Sebaliknya bila kau masih berkecimpungan dalam dunia persilatan Biar tidak bertanya pun pasti ada orang yang memberitahukan hal ini Kepadamu dari sepuluh orang jago tangguh dunia persilatan Ada sembilan orang di antaranya pernah kalah di tangannya Ini berarti tinggal satu orang yang belum pernah dikalahkan Kalau ingatanku tidak keliru semestinya dia adalah siang tubutek Sepasang golok tanpa tanding Betok Heng bukan daya ingatmu Ternyata masih hebat juga Aku yakin cepat atau lambat Dia pasti akan menyatroni Betok Heng Bukan pasti Malah sudah dia satroni Apakah dia sudah tewas di tangan Betok Heng Dia mencari Betok Heng jauh sebelum berhasil mengalahkan Lucisimo Oha Apakah Betok Heng menolak untuk bertarung melawannya Bukan menolak Betok Heng ingin melayani tantangan itu pun tidak nanti bisa terjadi Kenapa? Apa yang sebenarnya telah terjadi sewaktu dia menemukan Betok Heng Waktu itu kondisi Betok Heng sudah payah Dia ibarat setengah orang mampus Oha Waktu itu Betok Heng sedang berbaring sakit di atas pembaringannya Parah sekali sakitnya Berat sekali Malah konon tidak lama sepeninggal Leong Giopo Dia menghembuskan napasnya yang terakhir Mati lantaran sakit Bukankah dengan begitu Leong Giopo benar-benar telah menjagoi wilayah Kang Lam seorang diri Seandainya dalam wilayah Kang Lam hanya terdapat 10 orang jago tangguh Semestinya memang begitu keadaannya Bagaimana dengan kufu yang dimiliki Jui Pak Hei Bagaimana kalau dibandingkan dengan kepandaian silap yang dimiliki ke 10 orang jago dari wilayah Kang Lam Tanya Kutian Liok lebih jauh Aku rasa kepandaian mereka berimbang Kalau hal itu merupakan kenyataan Bukankah Leong Giopo dapat membunuh Jui Pak Hei dengan sangat mudah Itulah sebabnya aku berkata begitu tadi Tapi sampai hari ini toh sudah selisih 3 tahunan Siapa tahu Jui Pak Hei telah melatih diri habis-habisan Hingga ilmu silap yang dimilikinya sekarang sudah jauh lebih tangguh dan hebat lagi Kemungkinan seperti ini memang ada Bukan cuma mungkin Bahkan besar sekali kemungkinan ini Ilmu silap yang dimilikinya tentu sudah jauh di atas kemampuan Leong Giopo Maksudmu Kung Fu yang dimiliki Jui Pak Hei benar-benar telah mencapai taraf Di mana Leong Giopo harus menggunakan rencana yang licik untuk bisa menghabisi nyawanya Kutian Liok mengangguk tanda membenarkan Aku tidak berani mengapidakan ia sahut siang huhoa kemudian Karena aku tidak melihat ada kemungkinan seperti itu bisa jadi Leong Giopo berbuat demikian di luar sepengetahuanmu Karena dia tahu kau adalah sahabat karib Jui Pak Hei Dia khawatir bila rencana pembunuhan ini kau ketahui maka dia bisa tewas di ujung pedangmu Karenanya semua rencana dilakukan secara diam-diam dan sembunyi siang huhoa tidak menjawab Kembali Kutian Liok berkata mengenai harta kekayaan yang dimiliki Jui Pak Hei Mungkin saja dia tidak punya waktu untuk membawanya pergi Atau dia sudah membaca isi surat wasiat peninggalan Jui Pak Hei Tahu kalau cepat atau lambat sebagian dari harta kekayaan itu akan jatuh ke tangannya Maka dia sama sekali tidak menyentuhnya Bukankah kedua pucuk surat wasiat itu disegel dengan lilin api segel itu tampak baru Padahal kedua pucuk surat wasiat itu bukan ditulis pada saat yang bersamaan Tentang hal ini aku pun sudah memperhatikan siang huhoa mengangguk Tanpa terasa sorot matanya dialihkan kembali ke atas kedua pucuk surat wasiat itu Biarpun isi surat kedua pucuk surat wasiat itu sama dan persis Kertas serta sampul surat yang digunakan pun sama Namun bila diperhatikan dari gaya tulisannya Dengan jelas dapat dibedakan bahwa kedua pucuk surat itu bukan ditulis pada saat yang sama Paling tidak pasti selisih setian hari Kemungkinan besar surat wasiat pertama ditulis oleh Jui Pak Hei pada awal bulan 3 Bisa jadi saat itulah Leong Giok Po sudah mencuri lihat isi surat tersebut Bila Leong Giok Po bisa mencuri lihat isi surat wasiat itu Berarti Kwe Ebok serta Gityokun pun dapat mencuri lihat isi surat itu Bila kedua pucuk surat wasiat itu masih tetap ada Tidak disangka itulah alasan yang paling baik bagi Kwe Ebok dan Gityokun untuk membunuh Jui Pak Hei Tapi kenyataannya kedua pucuk surat itu tidak dimusnahkan Maka dari itulah kemungkinan keterlibatan Leong Giok Po dalam kasus pembunuhan ini Tidak lebih enteng ketimbang mereka berdua Jangan lupa, masih ada Cuh Hiap dan Wan Kiam Pengbenar kalau sesuai dengan perkataanmu itu Berarti termasuk deriku pun patut dicurigai ujar Syang Hu Hoa tiba-tiba Kwe Tian Leong tertegun, dia tidak mengerti apa maksud perkataan itu Terdengar Syang Hu Hoa berkata lebih lanjut Bukankah di dalam surat wasiat itu tercantum dengan jelas bahwa setelah kematian Jui Pak Hei Maka seluruh harta kekayaan milikinya dibagi rata antara Cuh Hiap, Wan Kiam Peng dan Leong Giok Po Bila ketiga orang itu sudah mati maka harta kekayaan itu diwariskan kepada anak cucu Mereka, bila mereka bertiga tidak memiliki anak cucu maka seluruh harta kekayaan itu akan diberikan kepada ku dalam surat wasiat itu Memang Jui Pak Hei berkata demikian Tapi sampai sekarang Leong Giok Po, Cuh Hiap serta Wan Kiam Peng Toh tetap sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun Dari mana kau bisa tahu kalau mereka masih sehat Kho Tian Liu melengat, sesaat kemudian dia baru menjawab Itu hanya dugaanku, aku sendiri memang tidak tahu secara pasti Bukankah baru malam ini kau mengetahui nama-nama seperti Leong Giok Po, Cuh Hiap serta Wan Kiam Peng Benar Aku hanya mendengar nama mereka bertiga Kho Tian Liu mengangguk Oleh sebab itukah sama sekali tidak yakin apakah sampai sekarang mereka bertiga tetap sehat walafiat atau tidak mau tidak mau terpaksa Kho Tian Liu harus mengangguk Pelan-pelan Syang Ho Hoa berkata lebih jauh Sekarang aku hanya berharap mereka bertiga tetap aman sentausa, selamat dan tidak kekurangan sesuatu apapun Sebab kalau tidak maka kecurigaan terhadap diriku akan semakin bertambah besar Kho Tian Liu termenung berpikir sebentar Kemudian katanya, ehm, kalau tadi aku sangat setuju dengan jalan pemikiran serta analisa dari Opastu Tapi sekarang, kelihatannya aku harus mempertimbangkan kembali keputusanku Apakah Tai Jin curiga kematian Jui Pak Heada sangkut pautnya dengan Leong Giopo, Chu Hiap serta Wan Kiam Peng Tanya tuh Syao Tian Kita tidak khawatir ada seribu kasus tapi justru khawatir bila terjadi hal yang diluar dugaan Bukankah barang bukti dan saksi yang memperberat tuduhan atas diri Gityokun dan Kue Ebok sudah lebih dari cukup Tanya tuh Syao Tian Justru karena lebih dari cukup, aku malah khawatir Masa ada kejadian yang begitu kebetulan seru tuh Syao Tian kurang sependapat Maka dari itulah aku curiga kalau dibalik ke semuanya ini terselip hal-hal yang diluar dugaan siapapun NIO Siri yang selama ini hanya membungkam, kini tidak tahan lagi, mendadak mimrungnya Jadi menurut Tai Jin apa yang harus kita lakukan sekarang untuk menyelesaikan kasus ini Pertama kita harus menemukan Leong Giopo, Wan Kiam Peng dan Chu Hiap terlebih dulu sebagai pewaris harta kekayaan itu Kita selidiki mereka apakah tersungkut dengan pembunuhan atas diri Jui Pak Hei atau tidak Kemudian baru mengambil keputusan bukankah dengan demikian kita harus membuang waktu berhari-hari lagi Seru NIO Sin tidak sependapat YAAA, apa boleh buat, mau tidak mau terpaksa kita harus berbuat begitu Ucap Kho Tian Liok sambil menghela nafas Ia berpaling ke arah Syao Ho Ho A, lalu tanyanya Saudara Syao yang tentu kenal dengan mereka bertiga bukan kebetulan saja pernah bersuha satu kali Pernah bertemu dengan mereka bertiga YAA, semuanya hanya pernah bersuha satu kali Kalau begitu kalian saling tidak kenal Syao Ho Ho A mengangguk Tidak masalah kata Kho Tian Liok lagi, asal saudara Syao yang tahu alamat tempat tinggal mereka Itu sudah lebih dari cukup walaupun alamat mereka yang sejelasnya tidak ku ketahui Namun sebagai orang kenamaan rasanya tidak susah untuk mencari keterangan dari tetangga sekitarnya tentang kasus ini Apakah saudara Syao yang masih mempunyai pandangan tambahan rasanya sudah tidak ada lagi Sekarang apa yang hendak kau lakukan kembali Kho Tian Liok bertanya Tetap tinggal di sini hingga seluruh kasus ini terungkap bagus sekali seru Kho Tian Liok Setelah menggut-manggut kembali ujarnya, aku rasa kasus ini tidak sederhana Untuk bisa mengungkap seluruh teka teki di balik kejadian ini Kami masih membutuhkan bantuan saudara Syao Khususnya dalam soal kepandaian silat serta kecerdasan saudara Kho terlalu menyanjung kembali Kho Tian Liok tertawa Kami mempunyai banyak kamar di sini Bagaimana kalau untuk sementara saudara Syao yang tinggal di sini saja rumah pejabat terlalu ketat penjagaannya Tidak leluasa untuk keluar masuk Aku rasa lebih baik tinggal di luar saja lalu saudara Syao yang hendak tinggal di mana perkampungan Kho Tian Oh aku berniat sekali lagi melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dalam perkampungan itu Kau takut masih ada tempat yang kelewatan dalam pemeriksaan Hari ini biasanya pemeriksaan yang dilakukan secara tergesa-gesa akan meninggalkan banyak tempat yang tidak sempat ditinjau Baiklah kalau begitu, bila menemukan sesuatu harap segera menghubungi kami Tentu saja bila aku membutuhkan bantuanmu Pasti akan kuutus orang ke perkampungan Kipo Chai untuk mencari dirimu bila tidak bertemu aku Tinggalkan saja pesan pada Jui Gi bagaimana kalau aku tinggalkan Iye Aukun untuk melayani kepentinganmu selatu Syao Tian tiba-tiba Tidak usaha ah, betul Ide Opastu memang sangat bagus seru Kho Tian Liok pula Harus ada orang yang melayani keperluan saudara Siang soal ini Saudara Siang tidak usah menampik lagi cepat tuh Syao Tian memotong Akhirnya Siang Hu Hoa mengiakan Dia memang bukan lelaki yang suka banyak bicara Setelah hening sesaat Mendadak seperti teringat akan sesuatu Ia bertanya lagi Bagaimana dengan Kue Ebok dan Gitiokun? Sekarang mereka ada di mana? Sudah ku kirim mereka berdua ke dalam penjara besar Jawaban Iye O Sin cepat Penjara besar-penjara besar adalah tempat untuk mengurung tawanan-tawanan penting Bukan saja penjagaan sangat ketat Bahkan dijaga oleh jago-jago tangguh Malah aku telah tempatkan tambahan dua penjaga khusus di depan pintu mereka berdua-dua penjaga khusus Siapa mereka tiba-tiba Kho Tian Liok bertanya Tioto Acuy dan Osem Pai lagi-lagi mereka berdua keluh Kho Tian Liok Mereka terhitung lumayan juga bela Nye O Sin Hebat dalam soal meminum arak sindir Kho Tian Liok Tapi ilmu golok mereka pun terhitung hebat Ucap Nye O Sin tergagap Sayangnya kalau sudah minum arak Tenaga untuk mengenggam golok pun sudah tidak dimiliki Sudah ku turunkan perintah untuk melarang mereka minum arak Menurut apa yang ku ketahui Kedua orang ini termasuk orang yang pelupa Tapi kali ini aku percaya mereka pasti akan mengingatnya terus Semoga-moga saja begitu kata Kho Tian Liok Kemudian setelah gelengkan kepalanya berulang kali Ujarnya lebih jauh Sekali minum arak Tioto Acuy pasti akan minum sampai mabuk Sementara Osem Pai ujian mabuk dalam tiga cawan Bukan satu dua kali mereka berdua menyusahkan orang dan bikin urusan berantakan Tapi mereka, Nye O Sin semakin tergagap Aku tahu mereka adalah sahabat karibmu Tapi urusan dinas tetap dinas urusan pribadi Kembali ke pribadi Masa kau masih belum bisa membedakan mana urusan dinas dan mana urusan pribadi Tai Jin tidak usah khawatir Gityokun dan Kue Ebok sudah dijebloskan ke dalam penjara besar Biar mereka punya sayap pun jangan harap bisa kabur dari situ Bagaimana kalau mereka berubah menjadi laron dan terbang pergi dari sana Tanya Kho Tian Liok tiba-tiba Berubah hebat paras muka Nye O Sin Paras muka Xiang Hu Hoa dan Tu Xiao Tian turut berubah hebat Di tengah malam buta begini Perkataan Kho Tian Liok memang mendatangkan perasaan seram yang luar biasa Untuk sesaat suasana pun jadi hening, sepi dan tidak kedengaran suara apapun Sampai lama kemudian Tu Xiao Tian baru memecahkan keheningan Katanya, Tai Jin, apakah kau pun beranggapan bahwa mereka berdua adalah jelmaan dari siluman laron A.A.I. Benar atau bukan, aku sendiri pun tidak yakin sahut Kho Tian Liok sambil menghela napas panjang Siapa yang bisa menjawab secara pasti akan pertanyaan itu? Kembali Kho Tian Liok menghela napas panjang Katanya lagi, lebih baik kita percaya kemungkinan itu daripada sama sekali tidak mempercayainya Sebelum semua masalah terungkap Sementara waktu kita anggap saja mereka berdua memang jelmaan dari siluman laron Tu Xiao Tian dan Nye O Sin Seren tidak mengangguk Xiang Hu Hoa sendiri pun tidak memberi pernyataan apapun Maka dari itu sekarang aku mulai agak khawatir ujar Kho Tian Liok lagi Apa yang Tai Jin khawatirkan? Khoatir mereka benar-benar berubah jadi laron dan terbang keluar melalui jendela sahut Kho Tian Liok sambil bergidik Paras muka Tu Xiao Tian ikut berubah hebat Maksud Tai Jin, kau akan menengok ke dalam penjara sekarang juga tanyanya Benar aku pun punya maksud begitu Kho Tian Liok segera berpaling ke arah Xiang Hu Hoa sambil bertanya Bagaimana pendapat saudara Xiang tidak ada salahnya kita pergi ke sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!